Halo, jumpa lagi bersama saya Fanny Wizard. Kebetulan banyak teman-teman juga yang ingin sekali tentang bagaimana belajar RWA. RWA itu suatu teknik di mana basic untuk sepeda, terutama untuk drive-back. Ini teknik sesudah kita belajar track stand sama walking atau hopping. Untuk track stand-nya, saya taruh ring di atas nanti untuk bisa dipelajari teman-teman. Nah sekarang bukan saya yang untuk memperagakan bagaimana untuk belajar RWA. Sekarang bersama teman kita, ini namanya Garit. Ini mulai belajar dari 0 sampai bisa, bisa memuat RWA juga. Sampai bisa nge-gap juga sekarang, itu keren banget. Oke, kita lanjut saja untuk tutorialnya bagaimana belajar RWA ya. Sekarang untuk kita belajar trail sama kali. Oke, pertama kita harus belajar mengangkat roda depan. Dengan cara kita belajar rem depan dulu, baru tali belakang. Kayaknya gitu. Coba peragangin deh. Nah, bobo, bobo, bobo. Sudah, sudah. Nah, itu teknik untuk bagaimana memulai. Jadi jangan bingung untuk memulai bagaimana untuk belajar RWA. Karena RWA ini sangat diperlukan untuk kita melalui obstacle yang sangat sempit. Dan kita bisa langsung yukir. Tekniknya. Jadi, pertama kita belajar harus topi dulu. Kita belajar topi dulu. Bagaimana caranya, Lex. Nah, ini topi. Nah, ini berfungsi untuk kita mencari momentum untuk kita untuk saat menariknya nanti. Nah, ini harus teman-teman harus belajar sampai lancar lagi caranya. Nah, selanjutnya baru kita mencoba menarik stang depan dengan tumpuan badan belakang itu ditarik ke belakang. Sampai ke belakang tadi. Jadi, sampai kita istilahnya belajar terjatuh ke belakang. Jadi, kita biar bisa terbiasa dengan kita menarik stang ke belakang. Jadi, dengan teknik mengeram, remnya ditahan sambil ditarik ke belakang. RWA-nya ditarik ke belakang. Dengan cara stupi dulu, stupi, baru kita tarik. Oke, kita coba bagaimana untuk prakteknya. Kita coba untuk gali mencobanya. Stupi, tarik. Nah, itu titik keseimbangan badan harus ada di roda belakang itu bunda kita harus jajar dengan asini. Coba kita lihat ya. Coba lagi deh. Stupi dulu baru tarik ke belakang. Lupa ngeram. Lupa ngeram. Lupa ada titik keseimbangan ada di poros as ini. Setelah itu, semua diangkat teman-teman sudah terbiasa dengan menarik stang. Baru kita cari alat bantu Seperti Bok atau Ada beton Kita taruh band di atas Baru kita tarik Untuk belajar RWI Nah kita coba disini aja Harus belajar juga Untuk keseimbangan di Bokli ya Tarik ke belakang Tarik terus-terus Nah ini yang bener Untuk belajarnya Kadang teman-teman Lupa untuk Bisa menariknya ke belakang Untuk tangan siku terutama Itu harus posisi Sedikit nekuk ya Jadi gak harus Jadi jangan lurus Kalau lurus nanti Gak bisa untuk handling sepedanya Ya coba RWI Pasti dia Tangan siku nya lah Siku nya agak Nekuk yang ini Itu lebih Lebih Balance Oke mantap Oke setelah Sudah lancar kayak tadi Baru kita belajar RWI Dengan cara Keseimbangan Ada pedalnya Yuk kita Saksikan untuk kali Yuk deh Nah ini RWI Dengan bantuan pedal Agar tetap dia Berada di poros Itu Tuh kan Gali lebih jagu sih Daripada saya Keren 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 Jadi Lebih simpelnya itu Lebih Bagaimana kita bisa Berdiri di atas Satu roda Dengan kesimbangan Itu Fungsinya ya teman teman Nanti kita praktekan Gimana Fungsi dari RWI itu tersebut Namanya RWI Jadi Kita coba Naik ke box Ngedrop ke bawah Itu Bisa pakai RWI Sama Naik Juga pakai RWI Untuk tambahannya Sebenarnya ada pedal Tapi untuk pedal Nanti Next kita Kita Membuat Tutorial lagi Bersama kali Untuk pedal Sekarang kita fokus Di RWI Oke deh Kita coba Di Box ini aja Dari atas dulu Turun ke bawah Coba kita Lihat Gali untuk drop Oke Mantap Dan sebaliknya Bisa dari Bawah sini Bisa loncat Langsung Tanpa speed Ke atas Mantap 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 Masukkan Teman-teman Apa Kira-kira Masukannya Simple Trial Di Indonesia Cepat Berkembang Dan Yang Belajar RWI Cepat Bisa Amin Oke Untuk Tutorial RWH Simple Itu Sebenarnya Kalau Dijabarkan Untuk Ketel 2 jam 3 jam Tidak Akan Bisa selesai Lebih tepatnya Kita harus Belajar Bersama Yang Kesangkutan Saya Kayak Jadi Lebih Sharing Itu Lebih Tabet Paling Tidak Kita Bisa Menggambarkan Apa Itu RWH Apa Itu Kebutuhannya Dan Fungsinya Itu Apa RWH Kurang lebih Mungkin Hanya Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Keperian RWH Kali Ini Sengaja Bukan Saya Yang Mengerasakan Karena Ini Juga Biar Teman Teman Bisa Juga Merasakan Bagaimana Kalau Teman Teman Lain Itu Gimana Sih Untuk Bermain Trail Ada Pendapat Lainnya Pasti Berbeda Beda Juga Jadi Kita Ketemu Di Sini Dan Mencoba Untuk Gali Membuat Konten Ini Sebenarnya Konten Untuk Tutorial Next Membuat Tutorial Lagi Oke Kalau Begitu Terima kasih Buat Teman-teman Dan Saya Fani Wisat Bersama Gali Dan Terima kasih Buat Teman-teman Yang selalu Sipu Channel Ini Dan Selalu Menonton Video Ini Dan Semoga Bermanfaat Bisa Memberi Awasan Untuk Teman-teman Kalau Begitu Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai